Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Boom Didik. Di video kali ini saya akan beli tutorial bagaimana cara live di facebook menggunakan facebook lite ya teman-teman kita akan live di facebook menggunakan facebook lite ya teman-teman bagi yang belum tahu ikuti tutorial ini sampai selesai ya teman-teman ya supaya paham supaya tidak gagal paham oke ini bisa dilakukan di facebook lite ya di facebook biasa disini tidak bisa dilakukan seperti ini, ini facebook yang biasa for android disini tidak ada kita tidak ada tulisan live disini ya teman-teman disini langsung seperti ini tidak ada fitur live langsungnya video ya jadi disini caranya triknya kita menggunakan facebook lite seperti ini facebook lite kita buka ya caranya sangat mudah sekali teman-teman tinggal kita klik bagian kabar berita disini ya kabar berita kemudian kita klik bagian video siaran langsung mohon maaf ya mohon maaf ya karena banyak anak kecil mainan disini prinsip sekali ya mohon maaf jika teman-teman terganggu kita klik video siaran langsung ya disini kita bisa pakai kamera depan kamera belakang kita kita berubah kameranya contoh seperti ini jika sudah kameranya kita setting belakang apa depan kita tentukan ketentukan disini kita share video ini kepada teman atau siapa disini kita klik publik apa teman disitu ya teman-teman bisa tentukan jika sudah publik klik sini atau teman ya ini kemudian ini teman-teman bisa nulis deskripsi sini ya deskripsi kita klik bikin deskripsi dan kita klik dimana ya deskripsinya terserah teman-teman ya contoh saya bingdi atau jalan-jalan dimana itu atau apa ya kemudian jika sudah kita klik siaran langsung siarkan langsung eh ini proses siaran langsung lagi berlangsung seperti ini teman-teman ya ini adalah kontrakan saya ini seperti ini ya ini langsung dan fitur ini anehnya ini hanya tersedia di facebook versi light teman-teman ya hanya di facebook versi light yang facebook versi biasa ini tidak bisa menggunakan fitur ini malah saya bingung jadi teman-teman yang ingin siaran langsung pakai facebook light ya teman-teman ya ini mungkin nih kalau ada seperti itu jendela seperti itu mungkin koneksinya kurang lancar ya teman-teman jika sudah kita klik selesai bagian sini selesai ya video siaran akan video siaran langsung anda sudah berakhir itu akan membaca link masa anda ya ini privasinya bisa di itu lagi setelah lagi kemudian kita klik selesai dan proses uploadnya dia lagi proses upload kita lihat di di beranda kita kita klik bagian sini kemudian kita lihat di Bung Didi belum masuk di sini dia lagi proses mungkin jadi nanti kita lihat videonya hasilnya seperti apa biasanya seperti ini emang dia ini lagi proses ini tadi barusan sudah Bung Didi menayangkan sejarah langsung ini Bung Didi ini sesuai yang barusan saya bikin kemudian di sini kita bisa mengedit jadi cukup simple sekali teman-teman ini tidak bisa dilakukan di facebook yang biasa sini di halaman di postingan biasa ini tidak bisa bisanya hanya di halaman facebook oke sekian teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati